assalamualaikum hai guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel makci kejap-kejap-kejap-kejap-kejap-kejap-kejap ah macam tu hai semuanya sahabat online family makci apa kabar hari ini semuanya masih semangat untuk menjalankan puasa harus semangat ya guys ya makci harap semuanya hari ini sentiasa sihat selalu dipermudahkan segala alasan dan murah-murah rezekinya semua orang amin oke berbicara masih edisi puasa hari ini makci akan tengok salah satu video yang sangat unik ini ya guys ya ini tentang sholat taraweh makmumnya dibikin ngos-ngosan deretan tradisi unik sholat taraweh di Indonesia tahun lepas pun ada juga makci terdengar ya guys tapi makci tak ada riek ya oke kali ini baru makci riek lah macam-macam unik tradisi unik sholat taraweh di Indonesia video ini makci ada daripada channel studio langit makci akan letak dia punya link nanti dekat description box jangan lupa sahabat channel studio langit ya guys ya dan jangan lupa tetap sahabat channel makci makci pun semakin berkembang so makci pun dah penasaran gak payah lah kita lama-lama kita mau tengok ini tradisi unik apalah yang terjadi saat sholat taraweh di Indonesia so let's go guys let's go ini dia halo studio lovers halo bukan hanya puasa menunaikan sholat taraweh juga ibadah yang sangat melekat dengan bulan suci Ramadan pengerjaannya dilakukan setelah sholat isya sampai sebelum memasuki waktu subuh ya betul sholat taraweh ini nih berjumlah 8 rakaat atau 20 rakaat bahkan ada yang 36 rakaat lalu dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir tidak cuma dilakukan sebagai ibadah sholat taraweh pun lekat dengan bermacam tradisi unik dan menarik di setiap daerah di Indonesia oke mulai dari taraweh kilat atau super duper jepan taraweh terlama sampai ada taraweh jarak jauh hmm taraweh jarak jauh lalu seperti apa ya bentuk pengerjaannya yuk kita singgap beritanya melalui video berikut ini yoo tapi sebelumnya seperti biasa nih jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jangan lupa subscribe studio langit agar kamu tidak ketinggalan input terbaru dari studio langit oke ui lagunya tarweh jarak jauh tarweh jarak jauh tarweh tarweh sama aja pada ramadhan tahun 2020 lalu sebuah masjid di dusun ngoto bangun harjo bantul Yogyakarta tetap menonekan sholat tarweh di kalapan demi covid-19 menghantar tanah air ini masa hobi tuh ya ini sholat tarweh digelar jarak jauh hal yang tentu saja tidak lazim terjadi nah imam dan bilau menjadi pemandu jamaah dari masjid dengan memanfaatkan pengeras suara kemudian penduduk sekitar pada rumah masing-masing mengikuti arahan dari sumber suara tersebut nah dengan kondisi seperti ini penduduk dan imam tidak akan dilukuti kecemasan melaksanakan sholat tarweh di waktu pandemi hmmm kreatif ya imam masjid nih ya walaupun pandemi tetap juga melaksanakan sholat tarweh hmmm sholat tarweh tarweh kilat ini tarweh yang cepat tuh ya oke tidak lebih dari 10 menit lah nah bagaimana ada orang membaca ayat tuh ya nah bagaimana ada orang membaca ayat tuh ya kalau tersebut kerja di Indonesia hari ini telah berlangsung di pondok pesantren Al-Quran Indramayu Jawa Barat hmmm sholat tarweh 23 rakaat ditunaikan hanya dalam waktu 6 menit 23 rakaat 6 menit guys bagaimana tuh lalu yayasan Al-Bustomi pada epokan anti-galo di mundu Cirebon Jawa Barat juga menunaikan sholat tarweh 23 rakaat hanya dalam waktu 7 hingga 8 menit wah 7 sampai 8 menit ya Allah itu imamnya sempat penafas ketidak tuh dia bercaya tuh yang menunaikan sholat tarweh 23 rakaat hanya dalam waktu 10 menit oh 10 menit tidak berhenti disitu ada pondok pesantren Baitus Salam di Kediri, Jawa Timur ini Jawa Timur yang menunjukkan sholat tarweh 23 rakaat hanya dalam waktu 12 menit 12 menit nah jelas jadinya itu kita dengar ayat tuh dibaca ya karena terlambau laju yang melaksanakan sholat tarweh 23 rakaat secara kirat dalam waktu 6 hingga 10 menit nah ternyata tradisi tarweh ini di studio lovers sudah dikerjakan sejak zaman dahulu bahkan berusia lebih dari satu abad udah jadi tradisi ya disana ya agar penduduk yang lelah bekerja seharian tidak meninggalkan sholat tarweh di bulan ramadhan hmm alasan yang wajar atau tidak nih studio lovers komen ya tak pasti lah tapi kok terlambau laju macam kebaca ayah sholat tuh dirasa ke tidak tuh ya guys ya tarweh terlama saya tak tahu lah ini tarweh terlama pula studio lovers selain tarweh jahat jahat ini ada tarweh paling cepat ini terlama pula ada juga salat tarweh terlama yakni sekitar 8 jam wuih 8 jam nah salat tarweh ditunaikan setelah isya yang berarti rampung ditunaikan pada pukul 3 atau 4 subuh tidur loh orang macam tuh yang dilaksanakan di masjid darussalam konpes al-fatah desa temboro kecamatan karas magetan jawa timur yang membedakannya nih dengan jenis tarweh sebelumnya adalah dari rakat pertama sampai ke 20 imam bakalan membacakan 30 jus al-quan nah berarti rata-rata tiap rakaat imam akan membaca 1 hingga 2 jus dalam waktu sekitar 24 menit pembaca rakyat suci seterusnya dilakukan secara urut sampai ke 30 di akhir rakat ke 20 tentu saja dalam pelaksanaannya ini nih tidak hanya satu imam ya study lovers biasanya ada 6 imam yang akan bergantian memimpin salat tarweh selama 8 jam imamnya ada 6 dan disini pompes al-fatah ini sudah berjalan hampir 10 tahun nah gimana diantara kalian ada yang tertarik mencoba salat tarweh 8 jam ini? betul-betul diuji nih salat tarweh itu ya guys ya tarweh satu ayat tarweh satu ayat? hah? gimana punak nih? study lovers jika umumnya di masjid setiap surah akan dibaca sampai selesai maka beda halnya nih dengan yang terjadi di masjid bulog di bandar Aceh oh ini di Aceh nah di masjid bulog ini di study lovers surah yang dibacakan oleh imam masjid hanya pada ayat pertama saja hal inilah yang memungkinkan salat tarweh dan mitir ditunaikan dengan relatif lebih cepat nah kalau model salat seperti ini nih study lovers masih saja kah kamu malas menunaikan tarweh? oke tarweh satu jus tarweh satu jus? study lovers beberapa daerah di tanah air menjadikan momen Ramadan sebagai kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran hal ini dilakukan dengan cara membaca satu jus penuh tiap menunaikan sholat tarweh tentu saja masuk akal lah ya study lovers jika dalam satu bulan bisa menghatamkan 30 jus tradisi seperti ini banyak dilakukan di beberapa masjid di Indonesia diantaranya masjid Al-Falah di Jambi masjid Jami sungai Jinga di Banjarmasin dan masjid-masjid lainnya mungkin di masjid tempat kalian menerapkan metode tali seperti ini ya study lovers kalau satu jus oke lagi lah yang 30 jus tuh guys dua jamaah dalam satu masjid dua jamaah dalam satu masjid maksudnya study lovers terakhir nih ada tradisi unik yang berlangsung di masjid Agung, Surakarta yang berdiri di kompleks keraton nah ada dua jamaah salat tarwi berbeda dalam satu atap masjid beda imam dan beda jumlah rakaat jamaah salat tarwi 11 rakaat menempati ruang aula utama masjid dan jamaah salat tarwi 23 rakaat menempati ruang sebelah kanan dari ruang utama masjid dengan imam masing-masing hal seperti ini telah berlangsung selama puluhan tahun di masjid Agung namun ternyata sekarang pelaksanaan salat tarwi sudah disatukan caranya untuk jamaah 11 rakaat mengikuti sampai 8 rakaat lalu nanti dilanjutkan mitir setelah selesai barulah jamaah yang akan salat tarwi 23 rakaat melanjutkan ibadahnya macam-macam keunikan tradisi salat tarwi ya guys ya ok guys study lovers itulah informasi tentang 6 tradisi unik salat tarwi yang ada di Indonesia cukup sekian dulu video kita kali ini jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye bye-bye nah guys itulah tadi kita sudah tengok ya guys ya macam-macam keunikan tradisi unik salat tarwi di Indonesia mula daripada salat tarwi jarak jauh salat tarwi kilat yang paling lama yang pastu salat tarwi dengan satu ayat salat tarwi dengan satu jus macam-macam ya guys ya tapi makcik terpikir-pikir macam nih tertanya-tanya yang salat tarwi terkilat tuh yang paling cepat tuh dalam 23 rakaat 6 minit saja ada orang siapkan salat tarwi itu makcik tertanya-tanya macam mana cara imamnya membaca ayat tuh tapi apapun itu memang sudah tradisi disana ya jadi sudah dilakukan secara seterus-menerus bahkan sampai sudah satu abad dilakukan ya guys ya disana sah atau didaknya itu hanya ustaz jeleng tahu itu ya guys ya oke lah itulah dulu reaksion makcik untuk hari ini terima kasih lah untuk anda semua sudah melihat video makcik minta maaf di atas segala kekurangan video makcik minta maaf di atas segala tutur kata yang tersilap dalam video makcik tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya semoga ibadah puasa kita tahun ini semuanya berjalan dengan lancar amin oke lah guys sampai disinilah video kita jumpa lagi di next video bye bye Assalamualaikum